selamat menikmati jumpa dan jumpa lagi dengan channel ini semoga sahabatku semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan urusannya di perjumpaan kita kali ini masih berbagi dengan umpan ikan mas yang saya pergunakan untuk mancing kali ini memancing saya mempergunakan umpan ikan mas dengan bahan dasar pelet 781 serta campuran bahan-bahan yang lain semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat sahabatku dalam membuat umpan sebelum dilanjut bantu dukungannya buat sahabat mancing yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen dan juga dihidupkan tanda loncengnya bagaimana cara saya membuat umpan ikan mas dengan bahan dasar pelet 781 ini ikuti terus sahabatku jangan disekip agar tidak ada bahan dan cara saya yang terlewatkan mancing saya kali ini mempergunakan umpan pelet ini pelet 781 butiran kecil boleh 781 1 atau 7812 ya sobat kita haluskan dulu pelet 781 ini kita blender ini sobat kita haluskan atau kita blender dan campurkan dengan jitu ebi tepung ebi kering jitu satu bungkus dan tutup setelah halus terus masukkan ke dalam plastik cukup sobatnya untuk umpan dan bending amisan saya mempergunakan ikan mejayat ya ini sudah saya haluskan ikan mejayatnya sudah matang saya menggunakan kurang lebih satu sendok satu sendok ikan mejayat boleh mempergunakan tuna ya silakan sobat yang cocoknya di tempat sobatku tempat biasa memancing dengan amisan apa ya sobat ya bebas untuk amisannya disesuaikan saja saya mempergunakan ini ya nila atau mejayat dan telur satu butir putih dan kuningnya saya pergunakan semuanya semuanya lalu saya masukkan atau saya tambahkan susu bubuk full cream kurang lebih satu sendok satu sendok makan susu bubuk ya satu sendok makan dan kemudian saya memasukkan atau menambahkan ini waper ya panila saya menggunakan dua dua keping tidak banyak hancurkan tambahkan dengan bahan-bahan yang ada aduk menjadi satu tekan-tekan sampai benar-benar lembut kemudian masukkan santan instan kurang lebih empat sendok ya empat sendok makan seperti ini sobat ya mantep sudah nih aromanya sudah mantul ini sobat jangan jangan dan terakhir ini sobat yang kita sudah blender atau haluskan selet 781 dan gitu ya kurang lebih 3 sendok ya sobat ya 3 sendok makan kira-kira saja 1 2 ya selebihnya nanti buat bending ya sobat seperti ini sobat aduk lahan-lahan mantul mantul nih mantep sobat silahkan dicoba sobatku mantap ini hamisnya dapat gurihnya juga ada ya sobat ya dapat juga nih seperti ini sobat langsung kita masukkan ke dalam kantong plastik ini sobat masukkan ke dalam kantong plastik nanti kita remas-remas agar bahan-bahan hancur ya sobat seperti waper hancur tercampur dengan sempurna apabila sobatku menurut sobatku tidak cukup silahkan buat lagi dengan takaran yang sama cara membuatnya mudah ya sobatnya tidak sulit ini saya membuat tidak banyak ya cukupnya saja nanti saya tambahkan satu bendingan nah seperti ini cukup sobat buang anginnya ya sobat jangan lupa ikat kencang dan seperti ini sobat lemas-remas tekan-tekan aduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna kurang lebih seperti itu sobat dan siap kita rebus kurang lebih 10 menit rebus kurang lebih 10 menit ini sepat sudah sampai kita aduk umpan astagfirullah ini umpan yang sudah kita rebus langsung kita aduk ini tambahkan sedikit keroto secukupnya saja buat pemani sobat tampak keroto pun juga tidak apa-apa ini cuma sedikit tampak keroto juga sudah bagus ini sobat pellet pemani pellet ini dan saya mempergunakan bendingan atau boman mempergunakan pellet yang sama telur telur asin kuningnya iya tambahkan sedikit air panas kemudian -tun menunjukkan kuning seperti ini selamat menikmati ya cukupnya Sobat ya nantau lembek ya mantap siap kita gunakan buat mancing makin balas diri juga selamat menikmati 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 selamat menikmati